Yang kita tahu kan, Valentina Cercentro itu salah satu petarung striking yang... Wah, gimana tuh champion kalau udah punya belt, disitulah. Jat kita berkanding, kalau kita ketemu itu atau lawan kita yang agak pendek, kita agak tinggi. Jadi gimana caranya tuh, kalau ada pukul juga kelihatan sih, Andre Andes tuh power-nya bagus juga. Jadi, salah satu posisi yang menakutkan menurut. Welcome to Sportcast. Halo Sobat MME, kembali lagi di Podcast MME. Kali ini kita akan membahas UFC 261. Di sini ada 3 titel pike, ada 3 perbutuhan sabuk. Dan kali ini saya Ahmad Sopyan, saya tidak sendiri, saya sama brother saya, Ervin Sa. Dan kita akan ulas pike-pike semua ini dalam 3 perbutuhan sabuk. Dan kita akan langsung ke partai pertama. Ada 7ko, sama Andre Ade. Gimana menurut Bung Ervin? Woi, ini pertarungan perbutuhan sabuk yang luar biasa nih pastinya nih kan? Ya, tentunya. Karena... 23 dan 21, 28 untuk Andre Andes. Nah, itu perbandingan yang sangat rapat ya. Rapat sih, tipis menurut saya. Tipis-tipis ini. Dan kayaknya Andre Ade ini naik kelas ya? Iya, tadinya tuh dia di kelas straw wake ya? Straw wake. Iya. Tadi ini dia juga memegang sabuk di kelas straw wake. Yang dipegang sama nama Junius. Junius, ya benar. Kali ini dia akan bertemu sama Valentina Shevhenko. Yang kita tahu, fighter cewek satu ini belum terkalahkan nih sampai saat ini. Karena dia, menurut saya sih, karena permainannya sih cukup bagus dan game plan-game plan-nya juga cukup menarik sih ya. Karena dia memiliki striking, wrestling, ground fighting yang ini. Dan menurut saya sih cukup bagus ya. Iya, yang kita tahu kan Valentina Shevhenko itu salah satu pertarung striking yang... Striking. Wah. Wow. Gokil sih kalau kita sebagai orang Indonesia juga kalau bersaing sama dia. Tipis-tipis. Masih jauh banget. Dan kita lihat ya, pas face off-nya ya. Lihat pas... Nah, lihat dari raut mukanya Andre Ade. Lihat. Dia sangat optimis bro. Optimis. Tapi kalau lihat Shevhenko ini, dia tenang aja. Karena dia punya belt. Dan dia semakin punya belt, semakin percaya diri menurut saya. Iya loh, pastilah. Dimana tuh champion kalau udah punya belt, disitulah. Gimana caranya mereka harus mempertahankan sabuk itu dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan pas Wekin pun lihat berat badannya. Wih. Uh, ngeri eh. Ini perbandingan yang sangat apa ya. Kalau di Andre Ade tuh, posternya memang lebih pendek ya. Lebih pendek bro. Meskipun ototnya besar, tapi kayaknya pendek dia. Iya. Wah, iya kalau ekspresi Andre Ade tuh kelihatan juga sih dia lebih optimis bro. Optimis. Gimana caranya ini dia harus dapet sabuk ini. Sabuk ini. Kalau Shevhenko sih santai aja. Dia santai. Karena dia tahu. Di sini dia punya kelebihan. Kelebihan. Dan senjatanya Shevhenko tuh memang lebih lengkap bro. Lebih lengkap. Kalau untuk di striking, di wrestling. Wrestling. Yang kita tahu kan dia basic juga di stand up fighting. Tapi ground fighting yang saya tahu tuh ya. Dia tuh berlatihnya juga di Tiger Muay Thai bro. Di Phuket. Phuket. Thailand. Iya, di sana dia salah satu fighter unggulannya di mereka juga kan. Kita lihat di partai pertama. Nah ini. Analisa kita ronde pertama. Ronde pertama ini. Seru sih. Ini dia aduk pukul. Aduk pukul ya. Aduk pukul. Aduk stand up fighting. Striking. Tapi kalau menurut striking. Masih menang. Valentina. Valentina. Iya. Valentina Shevhenko yang kita lihat tadi ya kan. Daripada pas dia penimbangan. Dia wake in tuh. Dia tetap berterdiri. Jangkauan masih jauh. Jangkauan itu lumayan agak jauh. Kalau Andre Ade kan masih jauh kan. Iya. Tingginya. Tingginya lumayan. Dan dia harus. Berapa centi itu kan pengaruhi bro. Pengaruhi. Setiap kita bertanding. Kalau kita ketemu musuh atau lawan kita yang agak pendek. Kita agak tinggi. Itu ada kesempatan buat kita ya kan. Kesempatan. Benar. Lebih memanfaatkan lah ya kan. Dan di ronde kedua ya. Iya. Nah di ronde kedua nih. Lebih seru lagi. Ronde kedua. Ronde kedua ini dia dipaksa untuk. Andre Andre tuh dipaksa untuk. Dimainkan di ground fighting. Ground fighting. Beberapa kali Valentina Sevienko tuh ngajakin dia main ke ground. Karena dia percaya dirinya di ground mungkin. Iya mungkin. Karena Valentina Sevienko itu lengkap juga sih bro. Dia bisa atas bisa bawah juga. Jadi gimana caranya tuh. Kalau ada pukul juga kelihatan sih. Andre Andre tuh powernya bagus juga. Powernya. Apa kenceng lah gitu ya. Dan saat dibawa ke ground ya kan. Dia. Dia pasti punya kelemahan kan. Punya kelemahan. Dan ke Valentina itu. Salah satu. Senjatanya juga ada di ground kan. Di ground benar. Coba nih kita. Dia kemenangan itu. Take out ya. Dia menang TKO di ground and pound. Di posisinya di krucifik bro. Krucifik. Itu. Salah satu posisi yang. Menakutkan. Kalau sambil kita kena kayak gitu. Bahaya juga. Itu salah satu posisi yang. 90% lah. Sangat bahaya. Bahaya. Apalagi kalau yang di atasnya itu. Menguasai. Ground fighting. Ground fighting benar. Kalau kelebihan Sevienko tuh. Dia. Sekarang ini sebagai champion bro. Ya. Percaya diri udah pasti. Percaya diri nomor satu pasti itu. Percaya dirinya udah pasti up banget. Up banget. Gimana caranya sabuk ini harus. Dia pegangin terus. Ya kan. Dan. Dari segi senjata juga. Udah lengkap dia. Dari atas. Dari atas. Dari ground fighting. Ground fighting. Benar. Dia salah satu fighter yang lengkap juga. Lengkap benar. Dan kalau dari Andriande nih. Kayaknya. Di stand up dia. Stand up. Oke juga sih sebenarnya. Cuma kalau buat di ground. Dia agak bingung. Agak bingung. Agak susah untuk keluar dari posisi. Posisi ini. Benar. Karena kan disini dia harus dihentikan. Dihentikan. Dan Sevienko. Mempertahankan sabuknya untuk kali ini. Mempertahankan sabuknya kali ini. Dengan. TKO. TKO. Kelebihannya mereka ya. Dari Andriande tuh. Sebenarnya dia udah percaya diri banget. Pas di stand up fighting. Stand up fighting. Gimana caranya. Harus bisa. Ngejar. Si Valentina Sevienko itu. Dengan di stand up fighting. Di stand up fighting. Untuk cari TKO. Cuma. Valentina. Sevienko ini. Percaya sama groundnya dia kan. Dia juga bawa-bawa. Kalau Valentina tuh. Udah pasti udah lengkap bro. Udah lengkap banget. Lengkap banget. Di atas bawah. Gimana caranya dia. Paket komplit ya kan. Paket komplit. Gimana caranya bisa. Ngabisin lawannya di. Stand up fighting. Atau ground fightingnya dia ya kan. Benar-benar. Ya itulah. Beberapa. Cuplikan. Yang kita bisa. Analisa ya. Dari pertandingan tadi. Siap. Buat teman-teman. Bisa. Komentar. Tentang. Analisa. Pertandingan. Antara Valentina Sevienko. Dan Andre Ande. Jangan lupa komennya di bawah. Nantikan analisa berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax